Saudara polisi telah menetapkan Iwan Sumarno sebagai tersangka kasus penculikan Malika, anak berusia 6 tahun, akibatnya tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Polisi menegaskan saat ini masih mendalami motif tersangka menculik Malika. Polisi pun masih menunggu hasil pemeriksaan Malika dari Rumah Sakit Polri untuk proses selanjutnya. Sebelumnya Malika, anak berusia 6 tahun menjadi korban penculikan di kawasan Gunung Sehari, Jakarta Utara pada 7 Desember 2022 dan ditemukan pada 26 hari kemudian. Semalam telah kami tetapkan sebagai tersangka atas dugaan penculikan dengan persangkaan pasal sementara. Sementara kami terapkan pasal 76F, ancaman hukuman paling lama 15 tahun dan atau pasal 330 ayat 2, ancaman hukuman 9 tahun. Sementara itu, Ketua LPAI Seto Mulyadi mendatangi Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta untuk menjungguk Malika, anak berusia 6 tahun yang telah ditemukan setelah 26 hari diculik. Menurut Kak Seto, Malika dalam kondisi sehat dan ceria serta responsif dalam menjawab pertanyaan. Bahkan Malika beberapa kali ikut bernyanyi di keriuhan warga dan petugas rumah sakit. Dalam dua hari, saya melihat ekspresinya sudah luar biasa. Ceria, menyanyi, bahkan menyanyi lagu-lagu anak-anak yang muni seperti balut. Ya, ya banyak spontan lah pengalaman-pengalaman dan sebagainya. Tapi tidak menjurus kepada pengalaman kemarin ya. Jadi, memang sebaiknya jangan sampai ditanya itu dulu. Pendekatannya harus dengan cara yang tidak ketahuan oleh sang anak. Ya, melalui teks gambar dan sebagainya, itu bisa saja. Tapi artinya saya hanya melihat anak itu sudah ceria, spontan, gembira, dan saya merasa ikut bersyukur. Usai sudah, penantian penuh rasa was-was. Kini orang tua Malika, anak perempuan usia 6 tahun yang 7 Desember 2022 hilang di kawasan Gunung Sahari Jakarta Utara bisa berapas lega. Pasalnya, 2 Januari lalu, putri kesayangannya itu ditemukan polisi di kawasan Cipadu, Tangerang, Banten. Saat itu, Malika berada di dalam gerobak yang dibawa penculiknya bernama Iwan Sumarno untuk memulung. Iwan pun ditetapkan sebagai tersangka 3 Januari. Sementara Malika dibawa ke RS Polri, Keramat Jati, Jakarta Timur untuk diperiksa kesehatan dan psikisnya. Si Malika saat ini, Alhamdulillah, dia baik-baik saja. Dalam keadaan memang sehat semua. Berarti untuk badan juga psikologisnya aman semua? Alhamdulillah, saya senang banget ketemu kembali dengan anak saya. Pendampingan terus diupayakan bagi Malika untuk memulihkan kondisi serta psikisnya. Polisi berencana meminta keterangan Malika usai masa pemulihan. Khusus, harus hati-hati mengingat korban dibawa oleh tersangka cukup lama. Sekitar 26 sampai 28 hari dengan pola hidup yang tentunya berubah drastis. Sebelumnya tinggal bersama orang tua, ada teman bermain, dan selama hampir satu bulan dibawa oleh tersangka dengan pola hidup yang berpindah-pindah, tidur di dalam gerobah. Nah inilah yang saat ini ditangani oleh tim untuk memulihkan dulu. Oleh karena pendampingan terhadap korban saat ini intens dilakukan oleh berbagai pihak, sehingga korban nanti bisa menceritakan apa yang terjadi. Polisi menetapkan Iwan Sumarno sebagai tersangka kasus penculikan Malika anak usia 6 tahun. Hari ini, pemeriksaan psikologis dilakukan terhadap tersangka mengingat latar belakangnya sebagai mantan napi kasus pencabulan anak dengan fonis 7 tahun. Tim Liputan, Kompas TV Terima kasih telah menonton!